Optik Melawai Memenuhi kebutuhan gizi anak untuk mencegah stunting, sangat penting untuk terwujudnya keluarga sehat dan anak berprestasi. Keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk perkembangan anak-anak untuk menjadi individu yang sehat dan berprestasi. Salah satu aspek kunci dalam hal ini adalah memastikan anak-anak menerima nutrisi yang cukup, terutama pada periode perkembangan awal mereka. Kebutuhan gizi yang memadai tidak hanya berperan dalam pertumbuhan fisik, tetapi juga dalam pengembangan otak dan kognitif. Sayangnya, stunting atau pertumbuhan terhambat masih menjadi masalah serius di beberapa daerah, terutama di negara-negara berkembang. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah penjelasan mengenai kebutuhan gizi anak untuk mencegah terjadinya stunting. Kebutuhan gizi anak sangat penting, karena masa pertumbuhan dan perkembangan mereka yang cepat, sangat membutuhkan asupan nutrisi yang memadai. Nutrisi yang cukup dan memadai, membantu dalam pembentukan tulang, otot, dan sistem organ yang kuat. Selain itu, gizi yang baik juga mempengaruhi perkembangan kognitif, dan kemampuan belajar anak. Anak-anak yang kekurangan gizi, seringkali mengalami masalah kesehatan, seperti daya tahan tubuh yang rendah, kesulitan berkonsentrasi, dan lambat dalam mencapai pencapaian kognitif yang optimal. Stunting terjadi ketika anak tidak mencapai pertumbuhan fisik yang optimal untuk usianya, karena kekurangan gizi kronis. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara jangka panjang. Anak yang mengalami stunting, cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit kronis, seperti diabetes, dan penyakit jantung di kemudian hari. Selain itu, stunting juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam belajar, dan berprestasi akademis, serta berdampak pada produktivitas di masa dewasa nanti. Gizi yang cukup, sangat dipengaruhi oleh makanan yang dimakan. Ada beberapa jenis makanan yang sangat baik untuk mendukung pertumbuhan optimal anak-anak, dan mencegah terjadinya stunting. 1. Protein Protein dapat diperoleh melalui daging tanpa lemak, ikan, telur, dan produk kedelai. 2. Karbohidrat Kandungan karbohidrat dapat diperoleh melalui beras, roti gandum, sereal, kentang, dan jagung. 3. Lemak sehat Kandungan lemak sehat dapat ditemukan pada minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan biji-bijian. 4. Serat, vitamin, dan mineral Ketiga kandungan ini dapat diperoleh melalui konsumsi buah-buahan, sayuran hijau, dan produk susu rendah lemak. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, anak-anak dapat terhindar dari stunting, dan memberi mereka kesempatan terbaik, untuk mencapai potensi mereka. Terima kasih telah menonton!